Intro Kutip dari bombastis.com Nama Indonesia mungkin belum begitu dikenal gaungnya terkait produksi alutsista terutama rudal Selama ini, rudal didapat dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal Mengetahui peluang besar dalam dunia rudal, beberapa perusahaan alutsista seperti Pindad dan Saribari Mengembangkan seri rudal yang diharapkan akan meningkatkan kemajuan Indonesia di dunia militer Salah satu rudal yang dimiliki dan dibuat oleh Indonesia adalah petir V101 Berikut beberapa fakta kehebatan dari petir V101 Dikembangkan oleh seorang pria bernama Ricky Hendrik Ada, Agam Beliau adalah ahli bom yang telah menangani banyak sekali bom untuk pesawat Sukhoi yang diproduksi oleh Rusia Setelah menyelesaikan banyak bom untuk Sukhoi Su-27 dan Su-30 Ricky mulai mengembangkan sebuah roket yang canggih Rudal dengan kecepatan tinggi di Indonesia Rudal petir V101 Terbilang sangat hebat dalam kecepatan Dalam sebuah uji coba didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam Dengan daya jangkau yang sangat jauh ini memungkinkan peluru kendali ini menjadi adalan Indonesia untuk memperkuat pertahanannya Rudal tercanggih yang ada di Indonesia Saat ini Indonesia mengendalikan beberapa peluru kendali yang memiliki jarak jelajah tak terlanjur panjang Rudal ini sebenarnya buatan Tiongkok Dengan kemampuan jelajah 60 hingga 80 km dan 135 km Adalah rudal C-1701 dan C-705 Selain rudal adaptasi dari Tiongkok Indonesia juga mengembangkan Exocet MM40 Blok 2 yang menjadi adalan TNI Angkatan Laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!